Intro Saudara kalau kita itu tidak dekat sama Tuhan Mau apa lagi ya Saya akan membacakan ayat mas kita untuk siang hari ini Yang diambil dari Matius fasal yang ke-26 Ayat 40 dan 41 Matius fasal yang ke-26 ayat 40 dan 41 Dan dia datang kepada para murid Dan mendapati mereka sedang tidur Dan berkatalah dia kepada Petrus Jadi kamu tidak sanggup berjaga-jaga satu jam bersamaku Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan Roh memang berkemauan kuat Tetapi daging lemah Selama ini Yang selalu menggelitik hati saya Baru beberapa hari Yang lalu saya bilang sama Fena Waduh kami naik mobil sama-sama Saya bilang ini loh Ini sesuatu yang begitu ajaib Mama sampai sekarang itu tidak bisa mengerti Ajaib ini saya bilang Apa itu saudara Itu adalah Iklannya rokok Ia tahu saudara Ada tidak iklan Yang menuliskan Kalau kamu beli ini Itu akan merusak badanmu Ini akan meracuni kamu Ini akan bikin kamu sakit jantung Hipertensi Impoten Terus apa lagi Malah sekarang saya lihat lebih mengerikan lagi Kanker Terus Sekarang dikasih lagi gambarnya Banyak orang dilobangi Tenggorokannya Saya bilang ini iklan model apa Tapi yang lebih ajaib Adalah yang mau Beli Ya saudara Sudah diberitahu seperti itu Tapi kok kamu masih beli sih Saya tidak habis berpikir Saya berharap Anak-anaknya bapak tidak ada ya Yang begitu luar biasa Padahal sudah jelas-jelasan diberitahu Ini nanti akibatnya begini, 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 begini Dikasih lagi gambarnya Ditunjukkan, dikasih gambar tenggorok lagi Loh, itu kok masih ada ya yang mau beli Masih ada disini yang mau beli Saudara, masih ada yang mau beli Saya harap tidak ada ya Saya harap tidak ada, saudara Saya mau tanya Kok bisa ya mereka itu masih beli itu Mungkin kita bilang Oh ya mungkin bodoh lah itu Mau beli Loh saudara Yang beli itu bukan orang-orang bodoh loh Kadang ada gelarnya di belakangnya Mimpin macem-macem Punya kedudukan Saya tidak habis berpikir Kenapa kok bisa begitu Kita bilang oh ya soalnya belum kenal Tuhan Dan sebagainya Anak Tuhan juga banyak yang seperti itu Kira-kira kenapa mereka sampai begitu Saudara Saya kadang-kadang tidak mengerti Apa yang terjadi dengan manusia Ternyata bukan hanya sekarang Saudara Saudara kenal sama Salomo Saudara kenal Salomo Tidak ada yang kenal ya Saya juga tidak kenal Saudara Saya cuma tahu Saya cuma tahu Raja Salomo yang begitu luar biasa Yang begitu hebat ya Raja Salomo Yang kita semua Terutama mungkin yang pria-pria Pasti kepingin jadi seperti dia Saudara Kalau kita baca tentang Salomo Nah saudara baca sendiri ya Saya tidak akan baca Kalau saya baca disini Mungkin satu jam habis Waktu kita ya Tapi Salomo ini Mengalami hal-hal yang luar biasa Bayangkan Berapa kali dia ketemu Tuhan Meskipun dia itu ketemu di dalam mimpi Ketemu di dalam mimpi Tapi itu betul Itu terjadi betul Itu di alam roh Rohnya itu ketemu Tuhan Dan Tuhan berbicara kepada dia Jadi saudara juga jangan suka Remehkan mimpi-mimpi Ada mimpi-mimpi yang memang Tuhan beri Tidak semua mimpi itu bunga tidur Enggak Bukan semua mimpi itu hanya kayalan Enggak Ada mimpi yang memang Tuhan pakai Untuk bicara kepada kita Karena mungkin Tuhan tidak bisa ngomong dengan kita Berhadapan begini Karena kalau kita Tuhan ngomong berhadapan begini dengan kita Wah gosong kita saudara Gosong ya Tidak tahan pasti Jadi Tuhan bicara lewat mimpi Kibi kamu pernah mimpi Kibi kamu pernah mimpi Sering Ya tau Kita harus tahu Saat kapan Tuhan itu bicara pada kita lewat mimpi Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan banyak bicara kepada saudara lewat mimpi Karena itu sudah dinubuatkan Tuhan menampakkan diri dua kali kepada Salomo Bicara Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Salomo Luar biasa gak saudara? Luar biasa Kita datang setiap minggu ke sini Itu karena kita ingin ketemu Tuhan Puji Tuhan Kalau saudara punya kerinduan Kepingin ketemu Tuhan Saya kadang-kadang sedih ya Lihat ada banyak orang Wih kepowingin ketemu Pak Jokowi Oh itu natural Itu ya Saya mengertilah Tapi kenapa kalau diundang untuk ketemu Tuhan Ada banyak orang yang gak mau Tapi saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini Kita punya kerinduan untuk ketemu Tuhan Dan Salomo punya kesempatan dua kali berhadapan dengan Tuhan Dan Tuhan berbicara kepada Salomo Dan saudara juga apa yang Salomo kerjakan Kalau kita baca di fasal ke delapan Pada waktu Salomo menabiskan baik suci baik Elohim Disitu Salomo memberikan banyak korban kepada Tuhan Dan Salomo menaikkan doa yang begitu luar biasa Saya di tempat ini sebetulnya memegang Departemen doa Tapi rasanya saya gak pernah doa sepanjang Salomo Rasanya enggak? Belum Doanya Salomo ini panjang luar biasa Kalau saudara lihat Satu raja-raja fasal yang ke delapan Mulai ayat 22 Yaitu Salomo berdoa Terus ya Sampai di ayat yang ke lima puluh tiga Salomo berdoa di hadapan Tuhan Dan setelah Salomo berdoa apa yang terjadi Di situ dikatakan Tuhan berbicara kembali kepada Salomo Di fasal yang ke sembilan Tuhan melawat Salomo Setelah Salomo menaikkan doa Kemudian kemuliaan Tuhan turun Awan sekina glori Menutupi umat Tuhan Saudara ini bukankah sesuatu yang luar biasa Kita kepengen kan Makanya kita bikin asep-asepan itu Asep-asepan itu Tau ya saudara Biasanya kan disini Tapi hari ini gak ada ya Apa itu mesin apa itu Yang bisa keluar asepnya itu Nah itu kan karena kita juga kepengen Ada sekina glori menutupi kita Tapi kita belum ngalami saudara Saya bilang belum ya Mungkin suatu saat kalau Tuhan beranugerah berkasih karunia Tuhan akan izinkan Kita juga ngalami Seperti waktu Salomo itu Awan kemuliaan menutupi umat Tuhan Ini bukankah sesuatu yang luar biasa Dan kemudian kita juga tahu Tuhan memberikan begitu banyak berkat Dalam hidup Salomo Tuhan memberikan keinginan hatinya Bahkan Salomo Dikatakan begitu kaya Sampai mungkin sampai saat ini Tidak ada orang yang sekaya Salomo Tapi kita tahu Akhir hidupnya Ya kita gak tahu pastilah Saudara Tapi mendekati Apa yang dia kerjakan setelah itu Kita tahu bahwa dia meninggalkan Tuhan Saya gak habis berpikir Bagaimana orang yang sudah ketemu Tuhan Yang sudah menerima berkat Tuhan Yang sudah mengalami Tuhan begitu nyata Kok bisa meninggalkan Tuhan Dan menyembah kepada ilah-ilah yang lain Saya gak mengerti saudara Apakah saudara mengerti Kok bisa ya Kok bisa ya Belum lagi bangsa Israel Saudara Bangsa Israel Begitu banyak Ada berapa orang 600 ribu lebih ya Bangsa Israel Yang sudah mengalami tangan Tuhan yang begitu luar biasa Mengalami Tuhan begitu nyata Mengalami mujizat, mujizat, mujizat Di dalam kehidupan mereka sehari-hari Bahkan kalau kita baca di dalam keluaran 19 Saudara Keluaran 19, keluaran 24 Di situ dikatakan bahkan mereka itu melihat Tuhan Melihat Tuhan Di saat Tuhan menyuruh mereka menguduskan diri untuk ketemu Tuhan Dan naik ke puncak gunung Dalam keluaran 19 Selama tiga hari mereka harus menguduskan diri Dan kemudian Tuhan mengizinkan mereka untuk datang kepada Tuhan Dan dikatakan ayat 18 Dan Sorry, ayat 16 Dan setelah tiga hari Ketika masih pagi Maka terjadilah guru dan gila dan awan tebal di atas gunung itu Dan bunyi sangka kala yang sangat keras Ini bukan sangka kala yang ditiup oleh bangsa Israel Saudara, bukan Ini sangka kala dari surga Yang berbunyi Mungkin kita kalau guru kilat awan tebal Kita sering lihat ya saudara Tapi kemudian apa yang terjadi di ayat 18 Dan gunung sinai itu berasap pada seluruh permukaannya Karena Bapak Yahweh turun ke atasnya dalam api Dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur api Dan gunung itu bergetar hebat Saudara bayangkan Sampai sekarang kalau saudara pergi ke gunung sinai yang sesungguhnya itu ada di tanah Arab Itu kelihatan puncaknya itu gosong saudara Hitam Gosong Tapi tempat itu sih gak boleh didatangin orang ya saudara Harus ada izin khusus untuk datang ke tempat itu Dan terjadilah Ayat 19 Bunyi sangka kala itu yang berlanjut dan keras Dan berbicara lah Musa Dan Elohim pun menjawabnya melalui guru Terus saudara Ini luar biasa Jadi Tuhan menyatakan dirinya dengan nyata Dengan nyata banget Gunung itu sampai bergetar Ada api yang turun dari surga Dan itu seluruh bangsa Israel menyaksikan Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Dan kemudian Tuhan memberikan perintah-perintah untuk ditaati Dan di fasal 24 Waktu itu Tua-tua bangsa Israel Mereka mendapat kehormatan lebih untuk melihat Tuhan Di ayat yang ke 9 dikatakan Lalu Fasal 24 ayat 9 Lalu naiklah Musa dan Harun Nadab dan Abihu Dan 70 orang tua-tua Israel Dan mereka melihat Elohim Israel Mereka melihat loh saudara Melihat Dan di bawah kakinya Seperti lantai Dari batu permata safir Dan seperti langit murni itu sendiri Dan kepada para pemuka Bani Israel Dia Tuhan Tidak menaruh tangannya Dan mereka melihat Elohim Bayangkan Mereka melihat kakinya Tuhan Mereka melihat Tuhan dengan mata mereka Lalu mereka makan dan minum Nah saudara Tapi Kalau kita baca terus Di fasal ke 32 Kita menemukan Bahwa bangsa Israel Mereka menyembah lembu emas Saya tidak mengerti juga Kok bisa ya Sudah mengalami Tuhan Sudah ketemu Tuhan Sudah melihat Tuhan Kadang-kadang mungkin kita bilang Oh ya Orang kadang mundur Oh ya Soalnya mungkin dia Tidak pernah ketemu Tuhan Karena doa-doanya Tidak dijawab Salomo kurang apa Dijawab doanya Bangsa Israel Kurang apa Dijawab doanya Sampai mereka melihat Tuhan Dengan mata mereka Toh Mereka meninggalkan Tuhan Saya tidak mengerti Apa yang terjadi Dengan manusia Tapi satu hal yang saya tahu Bahwa ternyata Saudara Untuk terus Berada di jalan Tuhan Untuk tetap tinggal Di dalam Tuhan Untuk tetap setia Kepada Tuhan Untuk menggenapi Segala rencana Tuhan Itu ternyata Bukan sesuatu yang mudah Ya Bukan sesuatu yang gampang Ternyata Makanya kita Kalau mengikut Tuhan Kita tidak bisa Gampang-gampangan Saudara Kita tidak bisa Enteng-entengan Tidak bisa Bahkan kemarin Jumat Pak Sun sempat Menambahkan ya Pak Sun menambahkan Bahkan Musa Katanya gagal Nah cuma Kalau saya melihat Musa memang Dia tidak masuk Ke tanah Kanaan Tetapi Musa langsung pulang Ke rumah Bapak Ya Yang jauh lebih indah Jauh lebih baik Jauh lebih luar biasa Nah saudara Kira-kira Kira-kira Kalau menurut saudara Kenapa sih kok Sampai bisa Seperti itu Kenapa Saya kasih waktu Saudara Untuk berpikir Sebentar Kenapa ya Manusia itu kok Seperti itu Apa yang menyebabkan Manusia itu Seperti itu Saya kasih waktu Saudara Berpikir Sebentar Kenapa manusia itu Begitu sulit Untuk menaati Tuhan Kenapa manusia itu Begitu sulit Untuk tetap Ada di jalan-jalannya Tuhan Ada yang menjawab Ada yang menjawab Oh artinya Saudara juga Bingung ya Saudara juga Tidak tahu ya Jawabnya Kira-kira Ada yang tahu Jawabnya Kenapa ya Pak Yu tahu Pak Yu Tidak konsisten Tidak konsisten Dalam membangun Hubungan Pribadi dengan Tuhan Ya Saya setuju Pak Yu Tapi apa yang menyebabkan Manusia itu Tidak bisa konsisten Membangun hubungan Pribadi dengan Tuhan Kenapa Ego Ya Ya Ego Sama Kedagingannya masih kuat Ah Pinter kamu Yu Kok tahu kamu Yu Kok tahu Ya Saudara Memang Memang Karena Itu ditulis ya Di kejadian fasal yang ke-6 Setelah manusia jatuh Di dalam dosa Sampai Tuhan saja Capek Saudara Tuhan saja Capek Menghadapi Kedagingan manusia Sampai Tuhan bilang Rohku sudah Tidak mau lagi Berbantah-bantah Dengan manusia Rohku sudah Tidak mau lagi Tinggal di dalam manusia Tidak tahan Karena manusia ini Selalu Dagingnya yang kuat Dagingnya yang muncul Dagingnya yang melawan Tuhan Ya Tapi ada lagi Yang lain Memang selain Kedagingan kita Apa lagi Yang menyebabkan Kita itu Sulit Banget Untuk Bisa jalan Di jalannya Tuhan Apa Saudara Masa Tidak tahu Ya Iya Ibu Emma Keras hati Apalagi Bebal Apalagi Keras hati Bebal Sombong Apalagi Itu semua Ada di Daging kita Itu semua Ada di Daging kita Siapa musuh Kita yang terbesar Ya Saudara Kita mungkin Seringkali memang Tidak mau Utak-utak dia Tidak tahu Mungkin Karena kita takut Atau mungkin Kita males Urusan sama dia Masa nanti Kalau kita Diam-diam Tidak Dia menampakkan Diri Wah Jadi mungkin Kita seringkali Tidak mau Urusan sama dia Jadi kita seringkali Males lah Ngomong tentang setan Apalagi Dikit-dikit setan Dikit-dikit iblis Ya Tapi saudara Kita tidak bisa Memungkiri Bahwa dia Itu juga punya Peranan yang besar Untuk menjatuhkan kita Dia punya peranan Yang besar Untuk menjatuhkan kita Nah saudara Nah saudara Firman Tuhan Mengatakan Hanya Ada dua hal juga Yang bisa mengalahkan Baik itu Setan Pekerjaan Setan Pekerjaan iblis Dan kedagingan kita Apa itu? Ada dua hal juga Saudara Yang bisa Mengalahkan itu Ini bukan hal yang Main-main loh saudara Kalau ini Hanya masalah Mungkin Kita di dunia Mungkin Kita bisa lewat Nanti tidak dapat job Atau Mungkin kita Tidak lulus sekolah Nanti suatu saat Kita masih bisa lulus Kita tidak dapat job Oh suatu saat Kita masih bisa dapat Kita tidak dapat pacar Mungkin suatu saat Kita bisa dapat Ini bukan hanya Masalah itu Atau mungkin Kita sakit Nanti kita bisa sembuh Tapi ini masalah Kalau kita sudah Masuk Kedalam Kematian yang kekal Kita tidak bisa keluar Dari situ Karena itu Ini adalah hal yang Sangat serius Saya bilang Ini hal yang Bukan main-main Ya Saudara Dua hal Dan hanya Dua hal ini Yang bisa menolong kita Mengalahkan iblis Dan mengalahkan Kedagingan kita Yaitu apa Yaitu firman Tuhan Dan kuasa roh kudus Kuasa roh kudus Ya Ya Jakobus fasal yang keempat Ayat 7 mengatakan Bagaimana kita itu Melawan setan Yaitu kita harus Menundukkan diri Kepada Tuhan Dan kita melawan Dengan iman Kita lawan iblis Dengan iman Dan bagaimana Iman kita bisa tumbuh Kalau tidak ada Firman Tuhan Di dalam hidup kita Kita tidak bisa Tumbuh imannya Saudara Iman seringkali Cerita Kalau setelah dia Belajar banyak Firman Tuhan Banyak mengisi Hidupnya dengan Firman Tuhan Imannya Tumbuh Ya Imannya Tumbuh Saudara Dan kuasa roh kudus Saya tahu bahwa Memang kita itu Tidak bisa melakukan Firman Tuhan Kalau kuasa roh kudus Tidak bekerja Dalam hidup kita Bagaimana kita bisa Saudara Tidak bisa Kalau kita mencoba Melakukan firman Tuhan Dengan kekuatan kita sendiri Nanti ujung-ujungnya itu Pasti Kita itu Banyak ngomelnya Karena kita merasa Kita tidak mampu Akhirnya kita Cuma akan bilang Tuh Cik berate Di bukit Sion ini Kok macam-macam Disuruh ini Disuruh itu Ya Aturannya begitu Banyak Padahal itu loh Itu aturan Tuhan Yang kasih Kalau kita Tidak mengandalkan Kuasa roh kudus Saudara Kita tidak akan Mampu Mengalahkan Kedagingan kita Dan bagaimana Kita mengaktifkan Kuasa roh kudus Di dalam hidup kita Tidak ada Cara lain Saya katakan Tidak ada Cara lain Hanya Satu cara Untuk Mengaktifkan Pekerjaan Roh kudus Di dalam hidup kita Hanya Satu cara Hanya Hanya melalui Berdoa Hanya melalui Berdoa Tidak ada Cara lain Saudara Karena itu Kenapa Tuhan Yesua Berkata kepada Murid-muridnya Tidak Bisakah Kamu Berjaga-jaga Satu jam Berdoa 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 Sebab Memang roh punya Kemauan Kuat Roh punya Keinginan Tetapi Daging ini Lemah Dan Tidak ada Cara lain Saudara Tidak ada Cara lain Kecuali Berdoa 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 Saudara Bila Sama Kiri Kanan Saudara Tidak ada Cara lain Kecuali Berdoa Dan Cuma Sekarang Doa Yang bagaimana Saudara Ya Tuhan Yesua Bila Satu Jam Berdoa Tidak Bisakah Kamu Satu jam Saja Satu jam Saja Satu jam Saja Satu jam Saja Berdoa Tidak Bisakah Kamu Dan Yesua Berkata Karena itu Saya kasih Judul Kotbah Saya Satu Jam Satu Jam Yang akan Menolong Kita Saudara Saudara Kita Boleh Mendapatkan Banyak Visi Yang Tuhan Berikan Yang Begitu Indah Indah Begitu Luar Biasa Kita Bisa Mendapatkan Rencana Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Dan Tahun Ini Dikatakan Undivided Karena Tuhan Punya Rencana Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kita Kenapa Tuhan Berikan Visi Undivided Saudara Kalau kita Baca Di dalam Kitab Ulangan Fasal Yang Kesebelas Kitab Ulangan Fasal Yang Kesebelas Saudara Bisa Baca Sendiri Di rumah Jangan Malus Malus Baca Firman Tuhan Kalau Kita Mau Punya Iman Yang Kuat Di Dalam Tuhan Ulangan Fasal Yang Kesebelas Disini Tuhan Memperhadapkan Bangsa Israel Kepada Pilihan Kamu Mau Pilih Diberkati Atau Mau Pilih Menerima Kutub Di Ayat Ke 26 Dikatakan Demikian Kita Baca Sama Sama Ayat 26 Sesungguhnya Aku Memperhadapkan Kepadamu Pada Hari Ini Berkat Dan Kutuk Berkat Apabila Kamu Menaati Perintah Bapak Yahweh Elohimu Yang Aku Perintahkan Kepadamu Pada Hari Ini Dan Kutuk Jika Kamu Tidak Menaati Perintah Bapak Yahweh Elohimu Tetapi Menyimpang Dari Jalan Yang Aku Perintahkan Kepadamu Pada Hari Ini Dengan Mengikuti Ilan lain Yang Tidak Kamu Kenal Dan Terjadilah Apabila Bapak Yahweh Elohimu Membawa Kamu Masuk Ke Negeri Yang Kesana Engkau Masuki Untuk Memilikinya Maka Engkau Harus Mengucapkan Berkat Di Atas Gunung Gerizim Dan Kutuk Di Atas Gunung Ebal Bukankah Keduanya Terletak Di Seberang Yordan Dan Di Belakang Arah Matahari Terbenam Di Negeri Orang Kanaan Yang Diam Di Araba Berseberangan Dengan Gilgal Di Dekat Pohon Pohon Tarbantin Timur Saudara Kami Waktu kami Pergi Ke Tanah Perjanjian Yang Lalu Ini Kami Mendapatkan Kesempatan Yang Luar Biasa Untuk Berdoa Di Gunung Gerizim Gunung Berkat Yang Memang Sudah Tuhan Nyata Katakan Sebelum Kami Berangkat Dan Kami Berdoa Di Sana Melepaskan Berkat Untuk Umat Tuhan Di Bukit Sion Nah Saudara Pada Waktu Tuhan Memberikan Tema Ini Saya Tahu Bahwa Tuhan Sedang Menjawab Doa Apa Yang Kami Ucapkan Di Atas Gunung Gerizim Melepaskan Berkat Untuk Umatnya Di Bukit Sion Saya Percaya Tuhan Mendengar Karena Itu Tuhan Memberikan Visi Ini Kepada Kita Tahun Ini Yaitu Supaya Kita Menjadi Satu Dengan Tuhan Undivided Supaya Kita Bisa Mengenapi Saudara Supaya Tuhan Bisa Mencurahkan Berkatnya Dalam Hidup Kita Apa Yang Kita Minta Bayangkan Saudara Apa Yang Kamu Minta Kamu Akan Menerima Mintalah Maka Itu Akan Terjadi Bagi Mu Di Saat Kita Itu Sungguh Bersatu Dengan Tuhan Di Dalam Firmanya Kita Tinggal Di Dalam Tuhan Dan Firmanya Tinggal Di Dalam Kita Nah Saudara Bagaimana Firman Tuhan Bisa Tinggal Ya Itu Tadi Yang Saya Katakan Kalau Kita Itu Melakukannya Dalam Hidup Kita Kita Tidak Bisa Melakukannya Tanpa Kuasa Roh Kudus Kita Tidak Bisa Makanya Ada Banyak Orang Ngomel Karena Tidak ada Kuasa Roh Kudus Yang Bekerja Kenapa Tidak ada Kuasa Roh Kudus Yang Bekerja Dalam Hidup Kita Kenapa Karena Kita Malas Berdoa Saudara Kenapa Kita Tidak Tidak Mengalami Mujisat Tuhan Di Dalam Hidup Kita Karena Kita Malas Berdoa Kenapa Kita Seringkali Menghadapi Jalan Buntu Kita Mengalami Hal Yang Tidak Terselesaikan Terus Menerus Terus Menerus Karena Kita Malas Berdoa Pak Loki Seringkali Bilang Bahwa Doa Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Tetapi Berdampak Saudara Mungkin Bisa Dengarkan Juga Kod Bapak Loki Tadi Pagi Saudara Doa Itu Tidak Bisa Sambil Lalu Tadi Pagi Pak Loki Juga Mengatakan Itu Doa Itu Tidak Bisa Disambi Saudara Kadang Kadang Saya Bicara Dengan Seseorang Kalau Saya Bilang Ya Memang Kamu Harus Banyak Berdoa Aku Sudah Berdoa Aku Berdoa Waktu Aku Lihat HP Aku Sambil Doa Aku Cuci Cuci Sambil Doa Aku Masak Sambil Doa Bahkan Ada Yang Main Game Sambil Doa Saya Tanya Kok Bisa Ya Saya Bilang Apakah Kamu Lebih Dari Tuhan Yesua Tuhan Yesua Membutuhkan Waktu Yang Khusus Untuk Berdoa Tuhan Yesua Tuhan 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 Yesua Punya Waktu Waktu Yang Khusus Untuk Berdoa Apakah Kita Lebih Dari Tuhan Yesua Sehingga Kita Tuhan Tuhan Waktu Waktu Seperti Itu Makanya Kenapa Ada Banyak Orang Yang Jatuh Di Tengah Jalan Tidak Bisa Bertahan Tidak Kuat Menghadapi Apapun Di Dunia Ini Gampang Ditarik Keluar Dari Jalan Tuhan Gampang Meninggalkan Tuhan Gampang Fokusnya Berubah Gampang Hatinya Berubah Kenapa Karena Kurang Waktu Dengan Tuhan Kurang Waktu Dengan Tuhan Tuhan Yesua Bilang Minimal Satu Jam Minimal Satu Jam Sehari Saudara Mari kita Lihat Orang-orang Yang tetap Indah Mereka Itu Punya Jam-jam Doa Yang Luar Biasa Coba Lihat Daniel Daniel Itu Punya Jam Doa Yang Rutin Tidak Bisa Diganggu Bahkan Ancaman Mati Pun Daniel Tetap Berdoa Anak-anak Muda Di tempat Ini Kalian Sebetulnya Punya Visi Awalnya Saya ingat Pada waktu Ibadah Yud Dimulai Apa yang Ditanamkan Tuhan Yaitu Generasi Daniel Apa artinya Generasi Yang harus Banyak Berdoa Seharusnya Apakah Kalian Suka Berdoa Setiap Hari Minimal Satu jam Buat Tuhan Minimal Satu jam Kenapa Tuhan Berikan Doa Estafet Kepada Kita Karena Tuhan Mau mendorong Kita Untuk Lebih Banyak Berdoa Lebih Banyak Berdoa Saudara Kita Tidak Bisa Menggenapi Rencana Tuhan Kita Tidak Bisa Mendapatkan Apa yang Tuhan Sediakan Kalau Kita Tidak Suka Berdoa Berdoa Yang Sampai Kita Itu Bisa Masuk Dalam Hadirat Tuhan Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Masmur Fasal Yang Ke 73 Ayat 12 Sampai 33 Saudara Bisa Baca Masmur 73 Ini Bicara Tentang Seseorang Pemasmur Yang Dia Tidak Bisa Melihat Keadilan Dia Bilang Kenapa Orang Fasik Hidupnya Lebih Enak Sedangkan Aku Yang Cari Tuhan Terus Tapi Hidupku Penuh Masalah Dan Pemasmur Mengatakan Sampai Suatu Saat Aku Masuk Di Dalam Hadirat Tuhan Ketemu Tuhan Dan Aku Melihat Apa Yang Sebenarnya Terjadi Yaitu Yaitu Bahwa Kehidupan Orang Fasik Itu Seperti Di Pinggir Jurang Yang Mendekati Kebinasaan Saudara Kalau kita Tidak Pernah Masuk Di Dalam Hadirat Tuhan Dan Ketemu Dengan Tuhan Saudara Kita Akan Banyak Ditipu Oleh Setan Iblis Akan Gampang Menipu Kita Kita Tidak Akan Kuat Melawan Kedagingan Kita Tidak Akan Mampu Melawan Kedagingan Kita Karena Roh Kudus Tidak Bisa Bekerja Dengan Bebas Dalam Hidup Kita Karena Itu Siang Hari Ini Saudara Saya Cuma Ingin Mengingatkan Meskipun Kita Pasti Sudah Sering Kali Mendengar Sering Kali Mendengar Karena Ini Yang Terus Disuarakan Di Tempat Ini Tapi Saya Hanya Tanya Apakah Kita Sudah Melakukannya Apakah Kita Sudah Melakukannya Saudara Kalau Kita Mau Menerima Setiap Penggenapan Janji Tuhan Di Dalam Hidup Kita Tuhan Kita Ikuti Nasihat Tuhan Yesua Tuhan Yesua Yang Paling Tahu Dan Tuhan Yesua Memberikan Resep Ini Kepada Kita Berdoa Berdoa Minimal Satu jam Sehari Minimal Satu jam Kita Itu Ada Di Dalam Hadirat Tuhan Mendapat Sentuhan Tuhan Mengalami Tuhan Bicara Mengalami Jamahan Tuhan Dalam Hidup Kita Kalau Tidak Saudara Kita Itu Hanya Akan Penuh Dengan Pemberontakan Bagaimana Kita Mau Melakukan Firman Tuhan Kita Hanya Merasa Firman Tuhan Ini Sesuatu Yang Berat Beban Yang Tidak Menyenangkan Padahal Kalau Kita Mau Menerima Janji Tuhan Disitu Dikatakan Tinggal Di Dalam Aku Dan Firmanku Tinggal Di Dalam Kamu Kalau Kita Cuma Suka Memberontak Sama Tuhan Saudara Nggak Mau Taat Sama Firman Tuhan Bagaimana Kita Bisa Menerima Apa Yang Tuhan Janjikan Dan Tidak Ada Gunanya Saudara Memberontak Sama Tuhan Tidak Ada Gunanya Karena Tuhan Punya Otoritas Dan Kita Tidak Bisa Mengatur Tuhan Tuhan Dengan Free Will Kita Mungkin Kita Bilang Aku Punya Free Will Ya Memang Kita Punya Free Will Free Will Yang Bisa Kita Pakai Untuk Mau Taat Sama Tuhan Atau Tidak Hanya 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 Saudara Tapi Kita Tidak Bisa Pakai Free Will Kita Untuk Ngatur Tuhan Tidak Bisa Kalau Kita Baca Di dalam Amsal Fasal Yang Ke 19 Ya Saudara Kalau Saudara Mau catat Aja Ya Amsal 19 Ayat 20 Amsal 16 Ayat 1 Dan 9 Disitu Dikatakan Bahwa Tuhan Yang Menentukan Manusia Boleh Punya Banyak Rencana Di hatinya Tetapi Ujung-ujungnya Tetap Tuhan Yang Menentukan Kalau Tuhan Sudah Menentukan Begini Saudara Siapa Kita Yang Bisa Mengatur Tuhan Dengan Free Will Kita Tidak Bisa Karena Itu Juga Di Yesaya Fasal 45 Ayat 1 Dikatakan Celakalah Mereka Yang Berbantah Bantah Dengan Penciptanya Kita Tidak Bisa Melawan Tuhan Karena Itu Tidak Ada Cara Lain Sebetulnya Kecuali Taat Saudara Taat Lah Kepada Tuhan Dan Memang Berat Kalau Kita Tidak Ada Kuasa Ruh Kudus Yang Menolong Kita Untuk Taat Sama Tuhan Pasti Tidak Bisa Dan Kuncinya Berdoa Berdoa Itu yang Tuhan Yesua Katakan Karena Daging Kita Lemah Memang Roh Kita Penurut Memang Ya Kita Mau Menurut Sama Tuhan Kita Ingin Melakukan Firman Tuhan Tapi Daging Ini Lemah Dan Tuhan Bilang Resepnya Mengalahkan Daging Berdoa Berdoa Apakah Saudara Mau Menyisikan Waktu Setiap Hari Satu Jam Untuk Tuhan Satu Jam Untuk Tuhan Mari Kita Berdoa Saudara Tuhan Terima Loh mehr Ben Trago Yang Sampai